Kabar mewujudkan datang dari Ratu Tisa Destria pada hari Rabu 13 Mei 2020 kemarin Dimana mantan sekretaris jenderal PSSI tersebut digabarkan sudah bergabung bersama dengan manajemen persera Namun sebelum kita membahas berita kali ini lebih jauh guys Jangan lupa untuk terlebih dulu klik like dan subscribe channel kami Agar kalian tidak ketinggalan update terbaru seputar spokulat tanah air Khususnya tentang tim nasional Indonesia dan Liga 1 Indonesia 2020 Ya kabar mewujudkan datang dari Ratu Tisa Destria pada hari Rabu 13 Mei 2020 kemarin Dimana mantan sekretaris jenderal PSSI tersebut digabarkan telah bergabung bersama dengan manajemen persera Isu terkait Ratu Tisa ke Perserang tertuang melalui media sosial Terutama jika kita melihat unggahan akun Instagram resmi milik perserang Yang dengan bangga memperkenalkannya kepada publik Inilah kami sambut kedatangan update Ratu Tisa ke Perserang Semoga dengan bergabungnya beliau dalam manajemen persera Bisa meningkatkan prestasi dan kejayaan klub di masa depan Kata Ketua Umum Perserang Pilar Saha Iksan Munculnya Ratu Tisa jelas diyakini dalam upaya memajukan prestasi perserang Seperti kita ketua bersama jika Ratu Tisa sudah punya bekal yang cukup Selama menjabat sebagai sekretaris jenderal PSSI Yang otomatis mengerti betul selup beluk sepak bola Indonesia tanah air seperti apa Ratu Tisa bahkan mungkin bisa mempermudah upaya perserang jika ingin mendatangkan pemain berkualitas Apalagi urusan pemain naturalisasi Ratu Tisa berpotensi dapat mengajak beberapa nama besar untuk turut bergabung Christian Gonzalez merupakan binang besar di Jakarta Sepak Bola Indonesia Reputasinya sudah terkenal sebagai seorang penyerang yang sangat tajam Nama Christian Gonzalez mungkin bisa menjadi pemain naturalisasi yang diajak Ratu Tisa ke Perserang Terlebih saat ini Christian Gonzalez tengah penganggur Sehingga yang mudah bagi Ratu Tisa Restria untuk meminta El Loco bergabung Christian Gonzalez pada Liga 2 musim 2018 silam Pernah mengantarkan tim PSS Leman meraih tiket promosi Yang mungkin akan terulang lagi jika bergabung bersama perserang musim ini Oke guys, di bawah ini adalah susunan formasi perserang jika Christian Gonzalez sudah resmi bergabung Penasaran seperti apa? Ngeri banget deh pokoknya Jangan lupa like, share dan subscribe ya Menilik dari susunan pemain diatas guys, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju jika Christian Gonzalez bergabung bersama dengan Perseran? Setuju atau tidak setuju? Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya, dan jangan lupa juga sertakan apa alasannya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!